Kincuan berdiri di puncak salah satu aula tertinggi, memandang keluar. Orang-orang di luar bisa melihatnya, tapi ada formasi di antara mereka. Jika pihak lain ingin menyerangnya, dia harus masuk ke dalam formasi. Kincuan tidak merasakan apa-apa dari ratusan orang itu. Di masa lalu, dia mungkin sedikit gugup dengan formasi tersebut. Bagaimanapun, Yang Mulia Bintang Harimau Putih telah memasuki formasi sebelumnya dan tahu seberapa kuat itu. Kali ini, dia secara alami merasa bisa memecahkannya. Seratus orang tidak sembarangan memasuki formasi. Sebaliknya, mereka mengukurnya. Beberapa bahkan mengeluarkan benda-benda aneh dan melemparkannya ke dalam formasi. Kincuan tidak peduli dengan mereka. Formasinya hanya bisa dipatahkan dengan memasukinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang dari luar, itu seperti melempar batu ke laut. Dia bisa dengan mudah memasuki formasi dari segala arah. Oleh karena itu, selama formasinya cukup kuat, dia dapat dengan mudah menghadapi pasukan. Ini adalah kengerian formasi. Itu berisi alam semesta, matahari, bulan, bumi, api, angin, dan awan. Setelah beberapa pemeriksaan, 30 orang keluar. Mereka semua adalah orang tua, menuju Aula Suci Sekte Iblis. Kincuan tersenyum dingin pada mereka. Karena mereka telah memilih ini, ini adalah takdir mereka. Setelah memasuki formasi, ekspresi semua orang berubah karena merasakan Aula tidak jelas memasuki tubuh mereka. Segera, mereka merasakan bahwa itu adalah racun. Racun. Racun yang sangat tirani ingin mundur, tetapi mereka menemukan bahwa formasi itu sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tinggalkan dengan cepat. Gas beracun memasuki tubuh mereka dan secara tirani mengalir melalui tubuh mereka, terus meningkat jumlahnya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak butuh waktu lama bagi orang-orang itu untuk jatuh ke tanah sebelum perlahan menghilang. Embusan angin bertiup dan mereka berubah menjadi abu, menghilang ke udara. Ini adalah tirani resep naga racun. Kincuan jarang menggunakan racun, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu caranya. Sebaliknya, sebagai eksistensi yang tak tertandingi di bidang alkimia, kemampuannya meramu racun juga tak tertandingi. Di masa lalu, dia tidak ingin menggunakannya. Dia menemukannya di bawahnya untuk menggunakannya. Namun, jika dia tidak menggunakannya untuk melawan orang-orang ini, dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Mereka terus berusaha membunuhnya dan yang lainnya, bertindak terlalu jauh. Secara alami, tidak perlu menahan diri. Inilah yang dimaksud dengan merugikan diri sendiri. Waktu berlalu dengan lambat. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di luar tidak bisa lagi diam. Di antara mereka, beberapa lelaki tua terus mondar-mandir. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat matahari di langit dan kemudian pada formasi susunan yang tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, beberapa botol di tangan sesepuh pecah. Ini adalah kemampuan ilahi kecil yang menyegel sesuatu dari asal yang sama. Ini tidak berpengaruh pada orang tersebut, tetapi hanya memiliki satu tujuan. Ketika orang itu meninggal, botol-botol itu otomatis pecah. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Sekte besar dan keluarga bangsawan semuanya memilikinya. Botol-botol kecil ini akan ditempatkan di aula leluhur dan memiliki nama yang sesuai. Ini juga untuk memastikan apakah orang di luar masih hidup atau tidak. Oleh karena itu, jika seorang murid dari klan besar meninggal di luar, klan tersebut akan segera tahu bahwa dia sudah mati, tapi itu saja. Botol-botol ini pecah satu demi satu, tidak ada satupun yang tersisa. Sementara itu, wajah para tetua itu langsung memucat, terpana. Semua mati, semua mati. Keberadaan seperti apa yang ada dalam susunan ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Namun, formasi tidak mungkin dihancurkan begitu cepat. Mereka pasti telah dibunuh. Namun, 30 lelaki tua yang masuk semuanya sangat kuat. Selain itu, ada beberapa master formasi di antara mereka. Tidak ada ketegangan atau jeda sama sekali. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini? Untuk sesaat, ada keheningan yang mematikan. Itu seperti bayangan kematian membayangi hati setiap orang. Jika pihak lain bergegas keluar, apakah mereka dapat memblokirnya? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkata, mungkinkah mereka tidak dibunuh oleh seseorang? Itu benar. Tidak mungkin membunuh mereka secepat itu. Jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, pihak lain tidak perlu menjaga barisan dan tidak keluar, kata lelaki tua lainnya, menyadari. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh formasi susunan? Seseorang bertanya. Raja Bintang Harimau Putih masuk sebelumnya. Itu tidak menakutkan ini. Orang tua dari sebelumnya mengerutkan kening. Tapi itu lebih dari setengah bulan yang lalu. Pihak lain pasti sudah tahu bahwa Raja Bintang Harimau Putih akan datang lagi. Mungkinkah mereka menambahkan sesuatu kesusunannya? Lelaki tua lainnya bertanya dengan ragu setelah beberapa pemikiran. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang telah hidup hampir sepanjang hidup mereka. Mereka telah melihat segala macam situasi. Hanya ada beberapa kemungkinan. Jadi ketika mereka membuat tebakan ini, beberapa orang tua gemetar. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka saling bertukar pandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Kami memberi mereka sesuatu untuk menangkal racun sebelumnya, tetapi mereka tetap mati. Apa artinya ini? Yang satu tidak ada racun, dan yang lainnya racunnya terlalu mengerikan. Orang tua yang berbicara adalah pemimpin tim mereka. Lingkungan sekitar masih sepi. Terus terang, tidak ada yang berani masuk. Mereka akan mati terlalu cepat. Terlepas dari apakah itu racun atau bukan, tidak ada yang berani masuk. Jika mereka tidak berani masuk, apa yang bisa mereka lakukan dengan tetap tinggal? Namun, mereka tidak mampu untuk pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Maka untuk sesaat, belasan orang yang tersisa berada dalam dilema. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak berani masuk karena tidak takut mati. Namun, mereka merasa bahwa masuk akan mengirim mereka ke kematian mereka. Selain itu, mereka tidak ingin mati. Mundur, mereka tidak mau. Paling tidak, mereka tidak mau sekarang. Terus terang, mereka tidak bisa melepaskan harga diri mereka. Bagaimanapun, ini hanyalah aulah suci sekte setan. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah sekte kecil yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Segera, mereka memutuskan untuk mundur. Setelah membuat keputusan ini, mereka semua menghela nafas lega. Orang-orang ini datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Kincuan tersenyum. 30 orang tewas dan mereka pergi. Itu tidak buruk. Kali ini, mereka harus bisa sedikit menahan diri. Secara alami, Kincuan sangat jelas tentang racun dari resep naga racun. Mutiara penghindaran racun biasa tidak akan berfungsi kecuali mereka memiliki harta penghindaran racun. Harta penghindaran racun sebenarnya cukup bagus. Misalnya, mereka dapat menjelajahi beberapa tempat berbahaya yang tidak diketahui. Racun selalu menjadi sesuatu yang membuat orang pucat saat menyebutkannya. Selanjutnya, garis keturunan racun sangat kuat. Terlepas dari wilayah, peringkat sekte utama, faksi, atau bahkan tablet peringkat, mereka semua memiliki pembudidaya racun. Misalnya, ada tiga yang mulia racun dan dua raja racun yang mengerikan di daerah ini. Yang mulia racun sebenarnya hanya yang mulia. Namun, dengan racun, mereka bisa membuat orang pucat saat menyebutkannya. Adapun Poison Lord, mereka bahkan lebih luar biasa. Poison Venerables dari tingkat Star Venerate ditutupi racun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun yang melakukan kontak dengan mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Bahkan Gereja Suci Harimau Putih dan Gerbang Abadi Azure Dragon tidak akan berani memprovokasi tiga yang mulia racun besar dan dua raja racun di daerah ini. Tentu saja, orang-orang ini hanya bisa dianggap sebagai individu. Mereka adalah klan dan bukan faksi utama. Mereka adalah satu-satunya yang kuat. Meski begitu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ini adalah kengerian racun. Sebelumnya, orang merasa bahwa racun dalam formasi kincuan tidak lebih lemah dari racun Venerate atau bahkan Poison Lord. Jika itu adalah master formasi yang kuat atau Poison Venerate atau Poison Lord yang mengerikan, mereka akan berada dalam masalah besar. 1762 Kincuan benar-benar santai. Saat ini, dia sedang makan dan minum sambil melihat sekeliling. Karena terlalu tinggi, tempat ini sangat sepi. Suara di bawah tidak terdengar sama sekali. Sebuah wewangian tercium. Kincuan sedikit mengernyit. Ini adalah wewangian seorang wanita, tapi bukan yang dia kenal. Dia langsung tahu siapa itu. Nuwokzue. Dia telah keluar dari pengasingan. Kincuan tidak tahu mengapa dia menemukan tempat ini, tetapi dia masih tersenyum. Aku sudah keluar. N. Terima kasih. Nuwokzue berhenti 3 meter dari Kincuan dan tersenyum. Sama-sama. Kamu adalah teman Juner, jadi kamu adalah temanku juga. Tidak perlu berterima kasih di antara teman. Kincuan tersenyum. Apakah kamu tidak akan mentraktir ku minum? Nuwokzue tersenyum sambil menatap Kincuan. Jika kamu tidak keberatan, maka datang dan minumlah. Kincuan melihat, pesta, setengah dimakan dan setengah mabuk di depannya dan berkata. Nuwokzue duduk bersila di seberang Kincuan karena pesta mereka diadakan di tanah. Ini adalah pertama kalinya Nuwokzue melakukan ini. Dia merasa sedikit malu, tapi itu benar-benar istimewa. Kecantikan memang cantik. Bahkan ketika dia duduk di tanah, dia masih sangat anggun. Penampilan Nuwokzue bisa dibandingkan dengan Raja Iblis. Dia adalah wanita yang cerdas dan mempesona. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi yang paling menarik perhatian. Dia memiliki tubuh yang jahat dan sangat memikat. Dia cantik. Meskipun dia cantik, dia tetap cantik. Dia cocok dengan fantasi kebanyakan pria. Di mata banyak orang, Raja Iblis bahkan lebih cantik dari Nuwokzue. Itu karena dia memiliki aura yang tidak berani didekati oleh manusia. Dia memiliki sikap dingin yang tidak bisa ditolak kebanyakan pria. Sebenarnya, pada awalnya, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Ada terlalu banyak alasan, tetapi dia tidak menyangka akan melihat sisi lembutnya. Itu adalah perasaan yang tak terbayangkan, pencapaian, dan perasaan yang mengguncang jiwa. Apakah itu berjalan lancar? Kincuan bertanya dengan santai. Nuwokzue mengangguk, N, itu berjalan lancar. Apakah ada yang terjadi di sini? Sekelompok orang datang dan pergi. Tiga puluh dari mereka meninggal. Saya ingin tahu siapa mereka. Kata Kincuan. Benar, ada beberapa orang di area ini yang perlu kita waspadai. Nuwokzue sepertinya memikirkan sesuatu. Oh. Di area ini, selain Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen, ada juga beberapa kekuatan yang tampaknya berskala kecil, tetapi mereka memiliki banyak pengaruh. Keluarga Array Abadi, Kastil Jimat Ilahi, Gunung dan Yao, dan dua Raja Racun dan tiga Raja Racun. Kata Nuwokzue. Kincuan tertegun. Dia memikirkan sekelompok orang yang datang lebih awal. Mungkinkah itu keluarga Aristokrat Susunan Abadi? Orang-orang dari sebelumnya pasti telah diundang oleh White Tiger Starlord. Jika saya tidak salah, mereka pasti telah mengundang keluarga Aristokrat Array Abadi. Jika keluarga Aristokrat Array Abadi tidak dapat menangani ini, mereka mungkin telah mengundang Racun Tuhan. Itu akan merepotkan. Banyak orang akan dirugikan, kata Nuwokzue dengan cemas. Kincuan tidak punya pilihan sekarang, tapi dia sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani ikut campur, dia akan melawan mereka sampai mati. Kali ini, 30 orang telah meninggal, dan berita akan menyebar dengan cepat di lingkaran itu. Hati setiap orang sejelas cermin, tidak peduli siapa yang bergerak, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Bagaimanapun, dia adalah ahli pembentukan racun. Memikirkan hal ini, Kincuan tidak khawatir lagi. Apalagi dia tidak takut menggunakan racun. Dia memahami racun lebih baik daripada orang lain. Tidak mudah menggunakan racun dalam skala besar. Udara akan terhembus oleh embusan angin. Kalaupun ada yang tidak bubar, itu hanya di area kecil. Jumlah harta itu rendah. Faktanya, jumlah racunnya juga rendah. Bagaimana bisa ada begitu banyak racun? Mendapatkan satu bahan beracun membutuhkan nyawa banyak orang. Jangan khawatir. Bahkan jika seseorang ikut campur, mereka akan menyelidiki terlebih dahulu. Pada level ini, mereka tidak akan ikut campur secara membabi buta. Mereka harus tahu berapa banyak orang yang mati dalam formasi ini dan siapa mereka. Jika mereka masih berani datang dan menyerang, tidak peduli siapa itu, mereka harus lebih berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Kincuan meminum anggur di cangkirnya. Nuwok Sue menganggup dan meminumnya dalam sekali tegup juga. Ini adalah anggur tulang harimau. Selain sangat lesat, itu juga bisa menstabilkan fondasi seseorang. Itu bisa menyehatkan ki seseorang dan memperkuat tubuh seseorang. Itu juga bisa memperkuat gairah seks seseorang dan mempercantik penampilan seseorang. Namun, setelah meminumnya, seseorang akan mudah tersipu. Nuwok Sue hanya merasa bahwa secangkir anggur telah diracuni. Arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Itu hangat dan nyaman. Ini adalah perasaan yang aneh. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Anggur yang enak. Tidak kalah dengan anggur yang kuminum terakhir kali. Kincuan tersenyum dan menuangkan secangkir lagi untuknya. Kincuan, yang terjadi terakhir kali adalah kesalahpahaman. Nuwok Sue berkata dengan lembut. Kincuan menganggup dan tersenyum. En, aku tahu. Nuwok Sue melihat ekspresi tenang Kincuan. Dia berkata dengan sedih, apakah kamu sangat membenciku? Mengapa kamu mengatakan itu? Kincuan terkejut. Saat aku mengatakan itu adalah kesalahpahaman, kamu langsung menganggup, seolah-olah kamu takut aku akan mengganggumu. Nuwok Sue memandang Kincuan dengan ekspresi rumit. Kincuan tahu bahwa Nuwok Sue tidak ada di sini untuk minum bersamanya. Dia telah merasakan tatapan Nuwok Sue sebelumnya, jadi dia bisa menebak niatnya. Mungkinkah kamu benar-benar ingin menggangguku? Kincuan tersenyum tipis. Senyumnya tampak ramah, tetapi sebenarnya membuat orang merasakan jarak. Meskipun hangat, rasanya sangat jauh. Nuwok Sue tertegun. Aku tidak tahu. Jika aku mengatakan bahwa aku memiliki perasaan padamu, apakah kamu akan membenciku? Bisakah kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Sama seperti sebelumnya, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku punya perasaan untukmu. Saat Nuwok Sue mengatakan ini, kepalanya menunduk. Wajahnya merah, dan bahkan ada sedikit warna putih. Itu gugup. Untuk seorang wanita seperti dia menjadi sangat gugup, itu berarti dia peduli. Setiap orang berhak untuk mencintai dan dicintai. Bagi wanita cantik seperti dia untuk menyukainya dan memiliki perasaan padanya, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima. Kincuan adalah seorang pria, jadi dia secara alami menginginkan wanita cantik. Ini adalah instingnya. Sama seperti binatang, tetapi manusia memiliki pengendalian diri. Emosi Kincuan sangat rumit. Dia adalah teman Raja Iblis, dan dia tidak mencintainya seperti dia mencintai Raja Iblis. Menyukai seseorang bukanlah cinta. Ketika seseorang melihat sesuatu yang baik, indah, atau berharga, mereka akan menyukainya. Ini adalah naluri, tetapi cinta berada pada level yang lebih dalam. Menyukai seseorang tidak perlu menanggung beban apapun, tetapi beban cinta itu sangat berat, dan itu adalah pedang bermata dua. Sebenarnya, ketika cinta datang, itu tidak disengaja. Mengapa kau melakukan ini? Kincuan masih sangat tenang. Dia tahu bahwa Nuwokzue belum mengambil langkah paling berani. Mungkin seperti yang dia katakan, dia hanya memiliki perasaan padanya. Ini juga bagus. Kincuan tidak ingin memprovokasi dia, dan dia bahkan secara tidak sadar menghindarinya. Ini karena dia adalah sahabat Raja Iblis. Selama kultivasi tertutup ini, Nuwokzue menembus empat tingkatan. Dua pil obat yang cocok untuk Yang Mulia membantunya menembus dua nilai, dan pil tubuh emas membantunya menembus dua nilai terakhir. Ini menunjukkan betapa berharganya golden body pil itu. Kekuatan Star Venerate setengah langkah. Nuwokzue sudah menginjakan satu kaki di ranah Star Venerate. 1763. Nuwokzue menatap Kincuan, menunggu jawabannya. Namun, Kincuan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak baik memberikan harapan padanya, tetapi tidak baik juga tidak memberikan harapan padanya. Dia memandang Nuwokzue dan berkata, kamu tidak mengambil langkah itu, yang berarti kamu belum memikirkannya. Kamu sepertinya memintaku untuk memilih. Mengapa tidak menghormati hatimu dan membuat pilihanmu sendiri? Nuwokzue sedikit bingung, tapi sepertinya dia mengerti sesuatu dan mengangguk. Aku mengerti. Ayo minum. Kincuan menghela nafas lega dan tersenyum saat dia minum bersamanya. Nuwokzue pergi. Sebenarnya, Kincuan tidak menolaknya, dan bukan karena dia menyerah. Itu hanya membiarkan alam mengambil jalannya, menghormati hati satu sama lain dan nasib mereka. Jika Nuwokzue benar-benar mencintai Kincuan, dia tidak akan meminta Kincuan untuk memberinya kesempatan. Mungkin dia menyukai Kincuan, sangat menyukainya, tapi itu tidak sampai pada cinta sejati. Karena itu masalahnya, tidak perlu mempersulit kedua belah pihak. Dalam suasana hati seperti itu, sepertinya dia tidak ingin meninggalkan penyesalan, tapi justru sebaliknya. Itu akan menjadi penyesalan sejati. Dua hari kemudian, Junwoshuang dan yang lainnya keluar dari kultivasi tertutup. Hanya Raja Iblis yang tidak keluar. Kincuan tidak khawatir, bukan hal yang buruk untuk berkultivasi tertutup untuk waktu yang lama. Junwoshuang masih yang terkuat, Star Venerate. Adapun Changlan dan Suanyuan, mereka masih Venerates. Raja Iblis sedikit misterius. Dia memiliki harapan untuk menjadi Star Venerate, tetapi dia mungkin masih menjadi seorang Venerate. Namun, dia setidaknya adalah Star Venerate setengah langkah. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu, Kincuan duduk di atas aula dan minum setiap hari. Terkadang, Changlan dan yang lainnya datang menemaninya. Namun, mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus menstabilkan kekuatan dan kultivasi mereka. Setengah bulan kemudian, aroma yang akrab tercium. Kincuan menoleh dan melihat seorang wanita yang akrab. Dia adalah Dewinya. Sosok Kincuan melintas dan muncul di hadapan Raja Iblis. Dia mengangkatnya dan menciumnya dengan penuh kasih. Raja Iblis menerobos. Selain itu, dia adalah seorang Star Venerate. Efek dari Golden Body Pill terlalu menakutkan. Ini terutama karena esensi darah bayi naga. Kalau tidak, itu tidak akan begitu kuat. Namun, selalu ada terobosan seperti itu sepanjang sejarah. Meskipun Venerable Realm sangat kuat, beberapa orang masih menganggap Venerable Realm masih terlalu rendah untuk dilihat di depan umum. Namun, Kincuan tidak peduli tentang ini. Dia hanya merindukannya, sangat merindukannya. Saat dia memeluknya, hatinya terasa nyaman. Dia menghembuskan nafas. Aku sangat merindukanmu. Memelukmu membuat hatiku tenang. Sepertinya aku memiliki segalanya, kata Kincuan lembut. Lidah yang fasih. Raja Iblis mengungkapkan senyuman, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Aku tidak merindukanmu. Kincuan tertawa. Tidak. Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Senyumnya sangat lembut dan indah. Hanya Kincuan yang bisa melihat ekspresi seperti ini. Itu benar-benar senyuman yang bisa menjatuhkan sebuah kota. Bahkan bisa membuat tulang seseorang menjadi lunak. Bahkan Kincuan seringkali linglung. Konyol. Raja Iblis mengulurkan tangan dan dengan penuh kasih mencubit hidung Kincuan. Nyonya. Kamu sangat cantik. Kamu terlihat cantik tidak peduli bagaimana aku memandangmu. Kincuan mengambil bukunya, menempelkan dahinya ke dahinya, dan berkata dengan lembut. Puji aku. Aku suka mendengarnya. Raja Iblis tertawa pelan. Tanpa sadar, dia benar-benar melepaskan segalanya di depan Kincuan. Dia benar-benar telah melepaskannya. Kincuan tersenyum dan menciumnya dengan penuh kasih. Itu adalah cinta yang datang dari lubuk hatinya. Dia benar-benar ingin memegangnya di tangannya dan memasukkannya ke dalam hatinya. Raja Iblis merasa sangat nyaman di sisinya. Selama dia berada di sisinya, dia tidak takut pada apapun. Dia bahkan tidak perlu memikirkan apapun. Dia sangat santai dan sangat bahagia. Keduanya saling berpelukan dan menekan satu sama lain. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Apapun yang dikatakan suhu sekarang tidak berguna. Kincuan, aku lapar. Raja Iblis tertawa pelan. Ayo pergi, suamimu akan memberimu makan. Kincuan tertawa saat dia mengangkatnya dan melarikan diri. Raja Iblis memukulnya dengan wajah merah. Dia benar-benar lapar. Apa yang orang ini pikirkan? Keesokan harinya, Kincuan menemukan tempat dan membuat formasi. Kemudian, dia mulai menggunakan pil obat untuk menerobos. Medali Pembebasan Maut Guntur dan Kilat Terjalin Yang Mulia Bintang 2 Yang Mulia Bintang 3 Dia dengan mudah melewati kesengsaraan hidup dan mati. Ini adalah kekuatan dari dua pil obat. Pil obat akan memperkuat tubuh dan meningkatkan tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan hidup dan mati. Tentu saja kenaikan ini terbatas, biasanya sekitar 20%. Kecuali itu adalah pil obat yang bisa langsung menghindari kesengsaraan hidup dan mati, selama seseorang mengalami kesengsaraan hidup dan mati, itu akan sangat berbahaya. Pil tubuh emas Kincuan menggunakan golden body pil. Pil obat ini telah sangat meningkatkan kultifasi Raja Iblis dan yang lainnya. Fondasi mereka telah meningkat pesat, dan garis keturunan mereka telah meningkat pesat. Oleh karena itu, Kincuan sangat bersemangat saat menelan pil tubuh emas. Tubuh Yuan Logam Kaisar menyerap pil tubuh emas dan segera menjadi emas. Jiwa Naga Dao Kaisar mengelilingi tubuh Logam Yuan Kaisar. Benda kecil seperti mahkota muncul di tubuh Logam Yuan Kaisar. Itu bukan topi, juga bukan baju besi emas. Ini karena didantian, semuanya adalah esens, spirit, dan true esens. Ledakan. Kincuan merasakan tubuhnya bergetar, dan matanya berbinar. Pemahkotaan. Tubuh Logam Yuan Kaisar di mahkotai. Ini adalah penobatan seorang kaisar. Dalam sekejap, tubuh Yuan Logam Kaisar berubah. Ukurannya tidak berubah, tetapi esens, spirit, dan spiritnya, terutama pesonanya, berubah. Misalnya, satu adalah patung Buddha Perunggu, dan yang lainnya adalah patung Buddha Emas. Itu seperti orang biasa telah menjadi seorang kaisar. Ini adalah perubahan kualitatif. Pada saat ini, sumber ilahi tiba-tiba meletus dari tubuh Logam Yuan Kaisar dan langsung menyebar ke seluruh tubuh kincuan. Puff! Puff! Dalam sekejap, seolah-olah beberapa profound entrance di tubuhnya telah dibuka. Yang mulia bintang 4, yang mulia bintang 5, yang mulia bintang 6. Kincuan tertegun. Penobatan seorang kaisar, ini terlalu menakutkan. Dia menerobos tiga alam dan mencapai puncak. Tidak lama kemudian, dia akan mampu melewati malapetaka hidup dan mati dan menjadi yang mulia bintang 7. Sebenarnya, kincuan tidak terlalu memikirkan terobosan ini. Tubuh Logam Yuan Kaisar dan penobatan seorang kaisar adalah tiga alam kecil. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menerobos lebih banyak. Ini karena tubuh kincuan istimewa. Jauh lebih sulit untuk menerobos daripada orang biasa. Tentu saja, jika dia menerobos, dia akan lebih kuat dari yang lain di alam yang sama. Semuanya memiliki pro dan kontra. Kekuatan tempur seseorang kuat, tetapi terobosan alam lambat. Oleh karena itu, orang tidak bisa mengatakan itu baik. Yang satu kuat di alam yang sama, tetapi yang satu tidak bisa meningkat. Sulit untuk mengalahkan lawan di ranah yang sama, tetapi ranah seseorang hanya satu ranah di depan yang lain pada usia yang sama. Kedua situasi ini tidak bisa dikatakan lebih baik. Setelah keluar, dia menyadari bahwa suasana di Demon Sexain Hall sedikit tegang, jadi dia pergi mencari Raja Iblis. Raja Iblis menghela nafas lega ketika dia melihat kincuan, Bagus kamu keluar. Ada Raja Racun di luar yang ingin melihatmu. Jika kamu tidak keluar, dia akan menggunakan racun. Apa yang harus kita lakukan di luar? Kincuan tersenyum, Tidak apa-apa. Aku akan pergi dan melihatnya. Kincuan langsung pergi ke kuil Sekte Iblis. Hanya ada satu orang di depannya. Dia tampak seperti pria parubaya dengan penampilan rata-rata. Dia sangat kurus dan mengenakan jubah longgar. Matanya tenang tanpa fluktuasi. Itu ketidakpedulian, ketidakpedulian. 1764. Ketika dia melihat kincuan, dia sedikit terkejut. Lagi pula, dia terlalu muda, dia sangat muda. Dia tidak terlihat muda hanya karena dia punya teknik. Kincuan mengukurnya. Ini adalah Raja Racun, seseorang yang namanya menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Tidak peduli tingkat pengguna racun apa dia, dia akan ditakuti oleh semua orang. Dia bahkan tidak ingin berteman karena dia tidak tahu kapan dia akan menyerang lagi. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Terlalu banyak konflik antar teman. Setelah itu terjadi, terlalu mudah bagi pengguna racun untuk membunuhnya. Jadi, mereka yang berkultivasi dan menggunakan racun semuanya kesepian. Bahkan wanita dan anak-anak mereka tidak akan berada di pihak yang sama. Itu karena mereka tidak memiliki rasa aman. Kekerabatan keluarga besar relatif lemah. Sedangkan untuk pasangan, berat badan seorang wanita terkadang tidak signifikan. Sebagai wanitanya, yang tahu kapan dia akan digunakan sebagai penguji racun. Kamu benar-benar muda dan berbakat. Raja racun membuka mulutnya. Dia benar-benar tenang dan emosinya tidak berfluktuasi sama sekali. Kenapa kamu mencariku? Kincuan bertanya. Untuk melihat apakah kamu layak atau tidak untuk aku serang. Raja racun berkata langsung. Jadi, apakah kamu melihatnya sekarang? Kincuan tersenyum. Kali ini, Poison Lord tidak segera berbicara. Dia terus menatap Kincuan. Dia benar-benar sedikit tidak pasti. Pria muda ini terlalu tenang. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang salah. Dia juga seorang lelaki tua, jadi dia secara alami berhati-hati. Kali ini, dia datang karena dia berhutang Budi padanya. Dia tidak punya pilihan selain datang. Tetapi dia memutuskan untuk melihat situasinya. Bahkan jika dia ingin membalas Budi, dia tidak bisa menyeret dirinya ke dalamnya. Bagaimana dengan ini? Ayo bertarung hari ini. Setelah hari ini, apapun hasilnya, kita akan melupakannya. Poison Lord memandang Kincuan dan berkata, Kincuan tersenyum, selama kamu menyerang hari ini, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Bahkan jika kita berdua hidup, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Kata-kataku akan selalu diperhitungkan dan aku tidak akan mengubahnya. Raja racun mengerutkan kening. Siapa dia? Tuan racun? Iblis? Dia sebenarnya diancam olehnya seperti itu? Jadi wajar saja, dia merasa malu. Kincuan sama sekali tidak peduli dengan perubahan ekspresinya. Ketika sampai pada racun, dia tidak takut sama sekali. Kincuan kebal terhadap semua racun. Tentu saja, kebal terhadap semua racun tidak berarti dia kebal terhadap semua racun. Hanya bisa dikatakan bahwa kebanyakan racun tidak dapat membahayakan Kincuan. Selain itu, Kincuan memiliki harta penolak racun yang kuat. Dia kebal terhadap semua racun dan memiliki kemampuan untuk memurnikan racun. Selain itu, Kincuan sendiri memiliki energi benar, dewa, dan Buddha. Semua ini adalah kutukan racun. Meskipun basis kultivasi Kincuan saat ini tidak setinggi pihak lain, menggunakan kekuatan ini untuk menyerang pihak lain masih akan menyebabkan pihak lain sangat menderita. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Poison Lord juga orang yang sombong. Untuk diucapkan seperti itu oleh seorang junior, dia tidak bisa mundur. Kalau tidak, reputasinya akan hancur total. Ini adalah pihak lain yang tidak memberinya jalan keluar. Mari kita mulai. Kincuan berkata dengan ringan. Ini sudah dimulai. Raja racun berkata dengan tenang. Kincuan secara alami tahu bahwa itu telah dimulai. Racun Ki sudah menyebar di sekelilingnya, dan dia sudah dikepung. Poison Lord adalah ahli seni racun, dan tubuhnya dipenuhi dengan racun dao dan seni mistik racun, teknik pertempuran, dan dia juga memiliki racun yang tak terhitung jumlahnya padanya. Kincuan melangkah ke udara. Sembilan langkah menentang surga. Satu langkah, dua langkah, tujuh langkah. Ini adalah langkah tertinggi yang bisa dilakukan Kincuan saat ini. Tetapi pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk mengambil langkah lain. Sekarang kekuatannya telah meningkat dan tubuhnya kuat, siapa yang tahu jika dia bisa mengambil langkah ini. Pada langkah ketujuh, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika dia mengambil langkah kedelapan. Dia menggertakkan giginya. Kincuan tidak mengambil langkah lain. Sembilan langkah menentang surga, langkah kedelapan. Dengan langkah ini, wajah Kincuan menjadi pucat pasi. Langit dan bumi menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa merasakan kepalanya berdengung. Langit dan bumi yang hancur tampak seperti hujan batu es. Itu hancur. Langit dan bumi hancur. Seluruh langit dan bumi hancur. Kincuan membuka matanya dan dunia di sekitarnya sepertinya telah berubah. Dia seperti dewa saat dia berdiri di udara dan menatap raja racun yang ketakutan. Belum lagi kekuatan Kincuan, pemandangan di depannya saja sudah cukup membuatnya gemetar. Dia takut dengan lokasi yang menakutkan. Tetapi pada saat seperti itu, Kincuan harus menyerang. Serangan Suci Di bawah langkah ke-delapan dari sembilan langkah menentang surga, kekuatan penghancur langit dan bumi dengan panik berkumpul pada serangan suci ini. Serangan yang tak terhindarkan tiba dalam sekejap. Paa. Poison Lord langsung mengelak tapi dia meremehkan Saint Strike. Dia tidak bisa menghindarinya tetapi dia pikir dia bisa. Itulah sebabnya dia dipukul langsung. Holy Strike mengabaikan semua defense against evil, poison gas, dan sejenisnya. Ini terutama berlaku untuk keberadaan seperti Raja Racun. Kerusakan yang ditimbulkannya tidak dapat diukur dengan standar normal. Juga, Kincuan hanya bisa menggunakan Divine Strike sekali atau dua kali sehari, dan interval antar penggunaan sangat lama. Karena Divine Power perlu dipadatkan dan diserap secara perlahan, serangan ini sangat kuat. Serangan ini menyebabkan Poison Lord meledak. Darah segar menyembur keluar dan rambutnya berantakan. Serangan ini mengacaukan auranya. Jika bukan karena Raja Racun memiliki harta pengurangan kerusakan dan wilayah kultifasinya lebih tinggi dari Kincuan, dia akan langsung terbunuh. Serangan ini sangat berat dan masih banyak sein energi yang tersisa di tubuhnya yang sangat berbahaya bagi tubuhnya. Poison Lord sepertinya sudah gila dan aura hijau menyebar di sekelilingnya. Racun! Racun! Dia berusaha sekuat tenaga tetapi dengan sangat cepat, Kincuan tahu bahwa dia tidak melakukannya. Ini karena dia tidak takut racun. Bahkan jika Raja Racun masih bernafas, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia telah menang. Tapi Kincuan berbeda. Meskipun pencapaian racunnya tidak komprehensif, dalam hal ketahanan racun dan detoksifikasi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan. Kincuan mengaktifkan formasi lima elemen Sein Buddha. Memurnikan Pedang Buddha yang marah Serangan yang dipenuhi dengan kekuatan Buddhis menghantam Raja Racun. Pedang Raksasa itu mengeluarkan aura yang mengejutkan. Poison Lord tidak peduli tentang hal lain dan terus menghindar. Tapi memikirkan serangan Kincuan, dia tidak tahu apakah dia bisa membunuhnya atau tidak. Pedang Furious Buddha kuat tetapi memiliki kelemahan fatal, yaitu tidak bisa mengenai target yang bergerak. Setidaknya pada saat ini, sulit untuk mencapai target yang bergerak. Oleh karena itu, Poison Lord mengelak dengan cepat dan gesit. Sosoknya terbang dengan cepat tetapi dia masih terluka, dan itu adalah cedera yang sangat serius. Siu. Mutiara berlian. Manik-manik Fajra di tangan patung Buddha Raksasa memenuhi langit dengan pedang kemarahan Buddha. Pada saat ini, Poison Lord menghela nafas lega. Saat dia hendak bersantai, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Rasa bahaya ini terlalu cepat, dan semakin besar dan besar. Pada saat dia ingin menghindar, semuanya sudah terlambat. Uh, mati. Diamond Bat menyerang total dua kali, dan keduanya berhasil mengakhiri pertempuran. Sebenarnya, Kincuan tidak menyangka pertempuran akan begitu mudah dan menentukan. Hal utama adalah bahwa dia telah mengangkat alam sembilan langkah menentang surga dengan iseng. Saat dia mengambil langkah kedelapan, gunung dan sungai hancur. 1765 Kincuan telah membunuh Raja Racun, dan itu terlihat sangat mudah bagi semua orang. Itu hanya sesaat, hanya sesaat, tetapi Raja Racun yang menakutkan telah mati. Hanya Kincuan yang tahu apakah membunuh Raja Racun merupakan tipuan atau tipuan hebat. Ditambah lagi, dia telah menahan keberadaan seperti Raja Racun dengan sangat keras. Apalagi, Divine Strike hanya bisa digunakan sekali dalam pertempuran. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung selama sehari, jadi dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam waktu singkat. Tidak peduli apa, kemenangan adalah kemenangan. Tidak ada asumsi, tidak ada seandainya. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Kematian adalah kegagalan terbesar. Semua orang sekarang tahu betapa menakutkannya kekuatan Kincuan. Membunuh Poison Lord sangat mudah. Ini adalah fakta berlapis besi. Banyak orang tahu bahwa rekor pertempuran ini saja sudah cukup bagi Kincuan untuk memantapkan dirinya di daerah ini. Lagi pula, bahkan keberadaan seperti Sekolah Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azur Dragon tidak akan memprovokasi Raja Racun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Poison Lord itu. Jika Anda tidak bisa membunuhnya, maka seluruh sekte Anda akan menderita kerugian besar. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, maka jika Anda memaksa seseorang terpojok, mereka akan melakukan segala macam hal gila. Setelah membunuh Raja Racun, Kincuan tahu bahwa hari-hari berikutnya akan mudah. Bahkan Sekolah Suci Harimau Putih tidak akan bergerak lagi. Ada pun pertarungan antara dia dan White Tiger Star Lord, itu hanya antara mereka berdua. Selain itu, penguasa bintang Harimau Putih tidak dapat mengundang siapapun di area ini. Yang merasa gelisah sekarang adalah White Tiger Star Lord. Jika Kincuan tidak melakukan apa-apa, White Tiger Star Lord akan menyiksa dirinya sendiri sampai mati. Dia akan hidup dalam ketakutan setiap hari di masa depan, dan seiring berjalannya waktu, dia akan jatuh sakit. Nama Kincuan telah menyebar area netral semakin dekat ke kuil iblis. Kincuan adalah inti mereka. Tanpa disadari, kekuatan di daerah ini menjadi jauh lebih kohesif. Di masa lalu, setiap kali sesuatu terjadi, mereka akan memikirkan sekolah abadi Azure Dragon. Mereka akan meminta bantuan dari sekolah abadi Azure Dragon dan menaruh harapan mereka pada mereka. Tapi sekarang mereka memikirkan tentang olah suci sekte iblis, memikirkan tentang Kincuan. Selain itu, belum lama ini, sekte-sekte ini telah mengirimkan hadiah terima kasih ke kuil suci sekte iblis. Meski disebut hadiah, semua orang tahu bahwa itu adalah penghargaan. Terus terang, itu mirip dengan sumpah kesetiaan. Di masa depan, jika ada sesuatu, dia bisa mengaturnya, tetapi dia juga akan memiliki tanggung jawab. Jika mereka meminta bantuan, dia harus membantu. Ye King dan kuil suci sekte iblis telah membantu mereka sebelumnya, jadi mereka bersedia. Sebelumnya, itu adalah sekte naga hijau surgawi, yang sangat jauh, dan pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Jadi, berganti ke yang lain, siapapun lebih baik daripada sekte naga hijau surgawi. Untuk masalah ini, Ye King tidak peduli. Master kuil sekte iblis akan menghadapinya. Master istana suci sekte iblis adalah orang yang berpengalaman. Dia berbicara dengan sangat lembut dan berkata bahwa setiap orang harus saling membantu. Juga, dia tidak tahu berapa lama kincuan akan berada di sini dan kapan dia akan pergi. Mustahil baginya untuk membuat kincuan tetap tinggal. Semua orang tahu ini, jadi mereka memutuskan untuk membentuk aliansi. Kincuan juga berpartisipasi. Sebulan kemudian, Kincuan menjadi yang mulia bintang tujuh. Namun, efek dari pil itu benar-benar berakhir. Selain itu, tidak baik menggunakan terlalu banyak pil dalam waktu singkat. Efeknya tidak akan bisa bertahan dan bertahan lama. Selama periode ini, pertumbuhan kultivasi seseorang akan melambat. Namun, Kincuan puas. Dia memiliki terobosan besar kali ini, dan terobosan di beberapa alam telah meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang mengerikan. Pria menjalani kehidupan yang nyaman dan santai, jadi Kincuan dan yang lainnya melihat sekeliling ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Setelah datang ke sini, mereka tidak memperhatikan pemandangan dengan baik. Ada sungai-sungai besar dan gunung-gunung, dan kota kuno yang indah. Kincuan dan yang lainnya berkeliling. Kincuan lebih riang. White Tiger Star Lord lebih tidak senang. Dia tidak berani menyerang, tapi dia tidak bisa membiarkan Kincuan tumbuh. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke utara untuk mencari sebuah sekte. Lima Sekte Abadi Racun Raja Racun, yang telah dibunuh oleh Kincuan, berasal dari Sekte Abadi Lima Racun. Tuan Racun berutang budi pada Tuan Bintang Harimau Putih, tetapi dia tidak berharap untuk membayarnya kembali. Tuan Bintang Harimau Putih tidak punya pilihan selain pergi ke Sekte Abadi Lima Racun dan membiarkan mereka berurusan dengan Kincuan. Poison Lord telah dibunuh oleh Kincuan. Alasan ini sudah cukup. Memalukan bagi seorang murid Sekte Besar untuk mati di tempat bawahan. Tampaknya Sekte Abadi Naga Hijau dan Sekte Suci Harimau Putih adalah penguasa Istana Suci Sekte Iblis. Ini benar, tapi itu hanya tempat bawahan dari Sekte Abadi Lima Racun. Namun, Tuan Bintang Harimau Putih khawatir pihak lain akan membunuhnya jika dia tahu apa yang telah terjadi. Karena itu, dia ragu-ragu. Namun, jika dia tidak mengambil risiko dan membiarkan pemuda ini tumbuh, dia pasti akan mati. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencari Kincuan sekarang. Dia ingin menundukkan kepalanya. Jika dia bisa menyelesaikan dendam ini, itu akan bagus. Omong-omong, pihak lain tidak kalah. Namun, dia khawatir jika dia pergi mencari pihak lain sekarang, dia akan dibunuh. Lagipula, Kincuan telah membunuh Raja Racun. Menurut rumor, dia dengan mudah membunuh Poison Lord. Kincuan dan kelompoknya bermain selama sekitar setengah tahun. Kultivasi mereka tidak meningkat, tetapi menjadi lebih stabil. Itu seperti ukuran yang sama, tetapi menjadi lebih padat. Raja Iblis dan yang lainnya memiliki lebih atau kurang terobosan. Konsep bela diri sejati naga ilahi. Kemampuan ini memiliki terobosan. Konsep bela diri sejati naga ilahi berada di tingkat kedua. Ini terkait dengan dao besar naga ilahi. Ini adalah sebuah konsep. Semua orang tahu bahwa konsep adalah yang paling sulit dipahami. Itu hanya bisa dipahami. Namun, begitu dipahami dan dirasakan, itu akan menjadi keberadaan yang saleh. Ini juga mengapa sebuah konsep bisa sebanding dengan pencapaian seseorang. Pada saat ini, Kincuan merasa bahwa dia dapat menggunakan kekuatan naga dewa. Mungkin dia bisa bertarung seperti naga dewa di masa depan. Kincuan penuh percaya diri dan harapan untuk masa depannya. Namun, dia membutuhkan waktu, waktu yang lama. Selama waktu yang lama ini, dia harus bertahan hidup. Sebelum tahun baru, Kincuan dan kelompoknya kembali ke Istana Suci Sekte Iblis. Semua orang bisa merayakan tahun baru bersama. Selama bertahun-tahun, Kincuan telah menghabiskan tahun baru sendirian berkali-kali. Namun, seringkali dia memiliki orang di sisinya. Kali ini adalah salah satu yang lebih hidup. Raja Iblis ada di sana. Jun Wushuang, Changlan dan istrinya, Suanyuan Suan, Nuwok Suwe, dan yang lainnya ada di sana. Bisa dibilang sangat meriah. Tahun ini, pihak netral lebih bahagia. Lagi pula, banyak orang yang selamat, jadi ada rasa perayaan. Kincuan dan Raja Iblis berdiri di halaman. Langit dipenuhi kembang api. Harus dikatakan bahwa langit malam sangat indah. Sayang, apakah kamu punya keinginan? Kincuan tersenyum. Raja Iblis tersenyum dan menatap Kincuan. Di bawah cahaya kembang api, Raja Iblis tampak semakin cantik. Dia sudah terbiasa dengan cara Kincuan memanggilnya. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan Kincuan. Tidak, karena aku merasa setiap hari adalah hari di mana keinginanku terpenuhi. Sayangku semakin pandai mengatakan hal-hal manis. Suamimu akan membalasmu. 1766 Di hari pertama tahun baru, semua orang bangun lebih awal. Kincuan dan Raja Iblis juga bangun pagi. Mereka tidak tidur tadi malam. Keduanya melihat kembang api di luar jendela dan mengobrol. Mereka menikmati keheningan dan waktu yang mereka habiskan bersama. Tidak ada yang lebih memuaskan dari sekarang. Dikatakan bahwa pria menaklukkan dunia dan wanita menaklukkan dunia melalui pria. Pria rela ditaklukkan oleh wanita yang disukainya. Sebenarnya, wanita adalah dunianya. Kalau tidak, tidak akan ada orang yang mencintai keindahan dan bukan dunia. Kecantikan adalah dunia. Dengan kecantikan, mengapa berjuang untuk dunia? Negara apa? Tentu saja, ini hanya sebuah analogi tapi memang ada orang seperti itu dalam sejarah. Ini juga berarti bahwa wanita benar-benar memiliki potensi untuk bersaing dengan dunia. Kincuan mandi dan melakukan senam pagi. Raja Iblis mengawasinya dari samping. Setelah senam pagi, yang lain datang. Kincuan memasak dan mereka semua menantikannya. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pecinta kuliner. Tidak masalah apakah Anda cantik atau tidak, ini adalah naluri. Makan lebih penting daripada langit. Dia membuat meja penuh dengan hidangan mewah. Dia mengeluarkan anggur plum blossom dan anggur tulang harimau. Pria secara alami meminum anggur tulang harimau. Ketika Nuoxue melihat anggur tulang harimau, dia memandang Kincuan dan wajahnya memerah. Kincuan sepertinya tidak menyadarinya. Dia juga minum anggur tulang harimau sementara mereka bertiga minum anggur bunga prem. Rasa kedua jenis anggur itu berbeda, tetapi sama-sama enak. Rasanya luar biasa, dan itu benar-benar minuman abadi di dunia manusia. Mereka merasa seolah-olah menikmati tingkat kenikmatan tertinggi. Terutama Changlan dan Kincuan. Mereka minum anggur terbaik dan ditemani oleh wanita tercantuk. Di pagi hari, sekelompok dari mereka menyapa orang tua dari Sekte Iblis. Tidak peduli apa, mereka telah tinggal di sini begitu lama dan Master Balai Sekte Iblis telah membantu Raja Iblis. Selain itu, dia banyak membantu Kincuan. Salju mulai turun pada siang hari. Itu tidak besar tapi juga tidak kecil. Sangat cepat, dunia tertutup putih. Salju putih menutupi segalanya. Itu sangat indah. Salju jauh lebih indah daripada hujan. Salju sepertinya bisa memurnikan jiwa seseorang. Ayo buat manusia salju. Raja Iblis tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat sisi kekanak-kanakannya. Secara alami, dia tidak keberatan. Segera, dia membuat manusia salju besar. Bukankah hidung babi besar ini terlalu mencolok? Raja Iblis tertawa ketika dia melihat manusia salju yang telah dibangun oleh Kincuan. Itu adalah hidung babi besar. Manusia salju yang mereka buat sangat besar, tingginya sekitar 4 atau 5 meter, tetapi hidung babi itu menutupi sebagian kecil wajahnya. Tidakkah menurutmu itu terlihat bagus? Kincuan tertawa. Cantik, sangat manis. Raja Iblis terkekeh saat dia menari di salju. Memegang tangan Raja Iblis, Kincuan berdiri di tengah kepingan salju yang beterbangan dan menatap manusia salju besar itu. Di kejauhan, sahabatnya juga sedang membuat manusia salju. Dalam kebingungannya, dia bahkan merasa tidak buruk baginya untuk terus hidup seperti ini. Tahun baru datang dan pergi dengan cepat. Segera, sebulan telah berlalu, tetapi cuaca masih sangat dingin. Namun, bagi para ahli seperti mereka, dingin dan panas ini tidak lagi mempengaruhi mereka. Semuanya tetap sama. Tetapi beberapa hal akan selalu datang. Hari ini, Kincuan memegang surat di tangannya. Itu adalah surat dari lima sekte racun. Hanya ada beberapa kalimat sederhana dalam surat itu, yaitu agar Kincuan mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau tidak, dia akan meracuni semua orang di kuil sekte Iblis sampai mati. Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen juga menerima surat itu. Jika Kincuan tidak mengakhiri hidupnya sendiri, dia akan meminta mereka menghancurkan kuil sekte Iblis. Kalau tidak, wilayah ini tidak perlu ada. Wilayah Sekte Suci Harimau Putih, wilayah Sekolah Abadi Azuridregen, dan area netral semuanya milik lima sekte racun. Meskipun Sekte Lima Racun bukanlah sekte terkuat, wilayah Sekte Suci Harimau Putih sama dengan wilayah Sekte Lima Racun. Oleh karena itu, area ini tidak dapat menyangkal lima sekte racun, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah bersantai selama lebih dari setengah tahun, Kincuan tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia telah berada di sini cukup lama, jadi dia secara alami tahu tentang keberadaan lima sekte racun. Ini membuat Kincuan merasakan banyak tekanan. Sekte Lima Racun jelas merupakan penguasa super di daerah ini, tetapi Kincuan tidak memiliki kebiasaan menunggu kematian. Kincuan berkonflik. Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen juga berkonflik. Penguasa Bintang Harimau Putih dari Sekte Suci Harimau Putih dipenuhi dengan penyesalan. Pemimpin Sekte Suci Harimau Putih ingin membunuhnya. Awalnya, penguasa Bintang Harimau Putih berencana untuk meminjam tangan lima sekte racun untuk membunuh Kincuan, tetapi sekarang Sekte Lima Racun ingin mereka melakukannya sendiri. Jika mereka tidak bisa melakukannya, dia tidak keberatan langsung mengambil tindakan dan mengubah daerah itu, termasuk Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen, menjadi tanah tak bertuan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada membantai kota. Bukan karena lima sekte racun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi tidak ada yang tahu apakah mereka akan melakukannya. Namun, kalimat ini cukup membuat semua orang panik. Banyak orang sudah mulai melarikan diri. Lima sekte racun telah berbicara. Ini bukan lelucon. Kincuan sekarang harus mempertimbangkan apakah Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen akan bergabung untuk menghadapinya. Lagi pula, berdasarkan situasi saat ini, lima sekte racun jauh lebih berbahaya daripada dia. Seharusnya mudah bagi lima sekte racun untuk menghancurkan Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen. Kincuan sekarang harus membuat persiapan untuk melawan Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen. Pada saat yang sama, Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azuridregen bertemu lagi. Kali ini, mereka bukan lawan. Sebaliknya, mereka mendiskusikan bagaimana melewati krisis saat ini. Setelah beberapa putaran dan belokan, mereka akhirnya kembali ke titik awal. Tuan Bintang Harimau Putih telah meminta Sekolah Abadi Azuridregen untuk membantunya menyingkirkan Kincuan, tetapi Sekolah Abadi Azuridregen tidak setuju. Sekarang, mereka masih harus menyingkirkan Kincuan. Namun, kali ini berbeda. Kekuatan yang ditunjukkan Kincuan terakhir kali tidak semenakutkan sekarang. Penampilan seorang pemuda terlalu mempesona. Kali ini, mereka harus membunuh Kincuan. Kalau tidak, bahkan jika mereka melewati lima sekte racun, mereka harus menghadapi balas dendam Kincuan di masa depan. Oleh karena itu, mereka sekarang berada dalam dilema. Jika mereka tidak menyingkirkan Kincuan, mereka akan mati. Jika mereka menyerang dan tidak dapat membunuh Kincuan, kemungkinan besar mereka akan mati. Oleh karena itu, hanya ada satu cara, mereka harus membunuh Kincuan. Sekolah Abadi Azuridregen sangat marah saat ini karena tindakan bodoh Tuan Bintang Harimau Putih. Sekolah Abadi Azuridregen benar-benar ingin membunuh Tuan Bintang Harimau Putih. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Mereka hanya bisa menyingkirkan Kincuan. Oleh karena itu, keputusan pertama yang mereka buat adalah menghancurkan Zona Netral. Karena partisipasi lima sekte racun, Zona Netral menjadi kacau balau. Beberapa melarikan diri, tetapi sebagian besar bergabung dengan Zona Sekolah Abadi Azuridregen dan pindah ke lingkungan pengaruh Sekolah Azuridregen Imortal. Beberapa pindah ke lingkup pengaruh Sekte Suci Harimau Putih. Hanya dalam setengah bulan, Sekte Suci Harimau Putih telah menjadi kota yang terisolasi. Ini karena istana Murni Awan Surgawi masih bertahan. Namun, tiga hari kemudian, istana Murni Awan Surgawi pergi, tetapi Nuwok Sue tidak pergi. Dia pergi ke Sekte Suci Sekte Iblis. Pada saat ini, Sekte Suci Sekte Iblis Sekte Suci telah menjadi kota yang terisolasi. Kota ini bukanlah sebuah kota, tetapi sebuah kastil. Kedatangan Nuwok Sue telah menyemangati banyak orang. 1767. Dia seperti seberkas cahaya yang menyinari harapan banyak orang di saat genting ini. Sebenarnya, banyak orang dari Sekte Iblis telah pergi. Sekte Iblis telah membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, mereka bisa pergi atau tetap dalam situasi ini. Mengingat situasi saat ini, bahkan Sekte Lima Racun Raksasa mengatakan bahwa tidak ada harapan. Secara alami, beberapa orang pergi. Mayoritas dari mereka pergi. Sebagian besar yang lebih kuat juga pergi. Itu karena kemanapun mereka pergi, mereka akan memiliki masa depan yang baik. Jika mereka tinggal di sini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Mereka tidak ingin mati. Meskipun agak tidak bermoral untuk pergi sekarang, itu adalah naluri untuk bertahan hidup. Selain itu, Sekte Iblis telah membiarkan mereka pergi, jadi mereka secara alami tidak akan tinggal. Yang lebih lemah juga telah pergi. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan dengan mudah dibunuh oleh gas beracun karena lawannya adalah lima Sekte Racun. Dengan demikian, kuil Sekte Iblis sangat kosong. Ada kurang dari 10 hingga 20 orang yang tersisa. Saat Nuwok Suwe datang, Raja Iblis memegang tangannya. Kenapa kamu tidak pergi? Kami adalah saudara perempuan yang baik yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Jika kamu tidak pergi, tentu saja aku tidak bisa. Nuwok Suwe tersenyum. Raja Iblis tersenyum dan tidak mengatakan apapun dengan sopan. Kincuan telah memikirkan tentang tindakan balasan. Hal yang paling menakutkan tentang lima Sekte Racun adalah racun alami. Selama mereka bisa mengatasi racun pihak lain, mereka bisa melawan. Namun, itu di masa depan. Saat ini, mereka harus melawan Sekte Azure Dragon dan Sekte Harimau Putih. Karena pihak lain telah menghancurkan tempat ini, mereka pasti memiliki rencana cadangan. Kincuan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa lima Sekte Racun telah memaksa Sekte Harimau Putih dan Sekte Azure Dragon untuk menghadapinya. Kincuan tidak takut pada mereka. Dia hanya khawatir tentang serangan lima Sekte Racun. Kincuan tidak merasa banyak tentang pilihan Sekte Harimau Putih dan Sekte Azure Dragon. Dia hanya merasa bahwa Tuan Bintang Harimau Putih telah melakukan hal yang sangat bodoh. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Changlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penguasa kuil Sekte Iblis berkata, alasan mengapa Sekte Azure Dragon disebut Sekte Surgawi adalah karena mereka memiliki teknik surgawi. Teknik langit, Kincuan tertegun. Legenda mengatakan bahwa pendiri Sekte Azure Dragon adalah murid dari Sekte Surgawi. Dia adalah murid yang sangat lemah dan datang ke sini untuk membuat Sekte Azure Dragon. Pada saat itu, Sekte Azure Dragon sangat kuat, tapi itu secara bertahap menurun hingga mencapai ranahnya saat ini. Dikatakan bahwa hanya ada sedikit teknik langit yang tersisa di Sekte Azure Dragon. Aku tahu salah satunya adalah teknik teleportasi surgawi. Kincuan masih memikirkan seni abadi itu. Sekte abadi, kalimat ini mengandung banyak informasi. Pada saat dia sadar kembali, Master Balai Suci Sekte Iblis sudah berbicara tentang seni abadi teleportasi. Seni abadi teleportasi dapat memungkinkan seseorang untuk melewati formasi, dan jika wilayah seseorang cukup tinggi, seseorang bahkan dapat melewati sembilan wilayah. Oleh karena itu, kali ini, jika tidak ada yang salah, mereka akan langsung mengirim orang ke sini untuk bertarung dengan kita. Kata Master Aola Suci Sekte Iblis. Tidak perlu takut, kami memiliki formasi di mana-mana. Mereka tidak akan dapat memanfaatkan kami, kata Kincuan. Alasan mengapa Sekte Azure Dragon disebut Sekte Surgawi bukan hanya karena mereka memiliki teknik surgawi, tetapi juga beberapa harta. Jika tidak ada kecelakaan, mereka dapat membuat formasi tidak berfungsi untuk waktu yang singkat. Tentu saja, ini juga tergantung pada formasi. Jika formasinya kuat, itu akan menjadi pendek dan jangkauannya akan kecil. Kincuan sangat terkejut kali ini. Sebenarnya ada harta yang menantang surga. Tapi memikirkannya, logam, kayu, air, api, dan tanah semuanya saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Rantai makanan alam dunia adalah sama. Misalnya, ras naga kuat legendaris memiliki serangga pemakan naga. Mereka juga dikenal sebagai Hell Bugs atau Devil Bugs. Serangga ini sangat beracun dan hidup di sungai kelupaan. Tentu saja, itu hanya legenda. Dikatakan bahwa serangga ini dapat menembus otak target. Bug ini sangat kecil. Buku-buku sejarah mencatat bahwa mereka bahkan tidak seukuran jari. Mereka sangat cepat, bisa terbang, dan mahir dalam lima elemen. Mereka tidak memiliki fluktuasi aura dan tidak bisa dicegah. Ini juga sesuatu yang diimpikan oleh Beast Tamers. Jika mereka bisa menjinakkan serangga seperti itu, mereka benar-benar bisa bangun dari mimpi mereka dengan senyuman. Dikatakan bahwa serangga ini hanya memiliki satu musuh alami yang dapat menghancurkannya, yaitu bangau matahari emas. Bug Iblis adalah keberadaan Yin ekstrim, dan itu istimewa. Hanya Golden Sun Cran yang bisa memakannya. Golden Sun Cran hanya seukuran kepalan tangan, tapi itu adalah burung abadi sejati. Hanya itu yang bisa memakan Bug Iblis yang ukurannya kurang dari satu jari. Itu bagus karena sulit untuk benar-benar tak terkalahkan. Akan selalu ada sesuatu yang bisa menahan Anda. Kincuan yakin dengan formasinya, tetapi itu tidak berarti bahwa itu kebal. Tampaknya akan ada pertempuran yang sulit kali ini. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia sekarang adalah yang mulia bintang tujuh. Bahkan jika itu adalah Star Monarch, dia akan dapat menunda mereka. Selain harta dan binatang Iblisnya, serta racunnya, dia tidak takut dengan Sekte Suci Harimau Putih dan Sekolah Abadi Azure Dragon. Dia hanya khawatir tentang lima sekte racun. Tiga hari. Tiga hari kemudian, Kincuan merasakan fluktuasi formasi. Saat itu malam hari, dan Kincuan bangun. Dia tidak memanggil siapapun, tetapi Raja Iblis secara alami mengikuti. Sua-sua. Pada saat ini, total sepuluh sosok memasuki Aula Suci Sekte Iblis. Ada formasi di Aula Suci Sekte Iblis, seperti tempat tinggal. Halaman kecil tempat tinggal Kincuan dan Raja Iblis juga memiliki formasi. Pihak lain benar-benar berjalan menuju Kincuan dengan sangat cepat. Sepertinya mereka ingin membunuhnya secepat mungkin dan benar-benar pingsan. Lima sekte racun ingin diamati, dan selama diamati, mereka ingin Balai Suci Sekte Iblis dihancurkan. Sebenarnya, Aula Suci Sekte Iblis bukanlah apa-apa di mata mereka. Jika mereka membunuhnya, Balai Suci Sekte Iblis akan dihancurkan dalam sekejap. Apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis bertanya dengan cemas. Kincuan tersenyum, jangan takut, panggil keraputi dari lonceng emas. Oke, Raja Iblis mengangguk. Raja Iblis memiliki kekuatan Raja Bintang, jadi dia bisa bergabung dalam pertempuran. Beberapa binatang buas dan bayi naga telah dilepaskan sejak lama. Bahkan Snow Jade Martin bermata tiga dirilis. Kemudian, Kincuan dan Raja Iblis keluar dari ruangan. Saat ini, cahaya bulan seperti air, terang dan jernih. Saat Kincuan dan Raja Iblis berjalan keluar, mereka melihat lebih dari sepuluh orang berkelahi di kejauhan dan bergegas mendekat. Formasi lima elemen Buddha Suci. Ki. Tiga belas posisi Dewa Bunga. Anggur naga emas. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang. Kekuatan surgawi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Domain gravitasi. Mengubah batu menjadi emas. Sekarang, pihak lain tidak bisa menghindari batu berubah menjadi emas. Akhirnya, ledakan segel es. Semua serangan ini menyilaukan mata, dan benar-benar memaksa pihak lain untuk menghindar dalam keadaan menyesal. Meskipun Kincuan hanya berada di alam supremasi, serangannya bahkan membuat Star Lord tidak berani gegabuh. Sua. Ketika orang-orang ini dalam keadaan menyedihkan, Kincuan tahu bahwa dia harus mengganggu ritme mereka dan membuat mereka merasa takut dan panik. Bayi naga. Naga melambung. Uh. Kerjasama antara bayi naga dan Dragon Leopard Beast bisa dikatakan sempurna. Saat itu juga, saat naga itu melonjak, bayi naga itu langsung mencakar leher pihak lain. Mati. Harus dikatakan bahwa bayi naga itu sangat kuat. Dengan kekuatan pemujaan bintang delapan, ia dapat dengan mudah membunuh pemujaan bintang. Namun, yang terbunuh sebelumnya semuanya adalah Star Venerates level rendah. Kali ini, ia bekerja dengan Dragon Leopard Beast untuk membunuh Star Venerates tingkat tinggi. Ini menyebabkan pihak lain panik. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. 1768. Munculnya Keraputi Raksasa mengejutkan pihak lain. Hah. Kincuan juga menemukan sesuatu yang berbeda tentang Keraputi ini. Lonceng emas ini adalah harta yang istimewa. Tampaknya tumbuh dengan kekuatan Raja Iblis. Selanjutnya, itu akan selalu lebih kuat dari Raja Iblis. Ini adalah barang yang bagus. Kincuan tidak tahu seberapa kuat Keraputi Raksasa ini sekarang. Karena Raja Iblis sudah menjadi pemuja bintang, Keraputi ini setidaknya adalah pemuja bintang peringkat tinggi. 13. Posisi Dewa Posisi Formasi 5 Elemen Buddha Suci Kemampuan terkuat Kincuan adalah kemampuannya untuk mengendalikan medan perang. Kontrol ini tidak hanya meningkatkan kekuatan serangannya, tetapi juga memperkuat pertahanan timnya. Kemampuan yang paling penting adalah mengganggu formasi pihak lain. Untuk membingungkan pihak lain, untuk membuat satu tambah satu kurang kuat dari dua. Kincuan memiliki kemampuan ini. Banyak kemampuannya yang bisa mengganggu formasi pihak lain, seperti Golden Dragon Finn. Kehebatan tempur yang ditunjukkan oleh Keraputi Raksasa mengejutkan Kincuan. Itu terlalu kuat, tubuh besar dan serangan mengamuk itu bisa menjatuhkan target dengan setiap serangan, membuat pihak lain menjadi menyesal. Meskipun pihak lain tampaknya tidak terluka, sulit untuk mengatakan apakah ini terjadi beberapa kali lagi. Keraputi Raksasa itu sangat cepat. Kecepatan pihak lain telah sangat berkurang oleh Kincuan, tetapi kecepatan Keraputi telah meningkat pesat. Dengan satu dikuatkan dan yang lainnya melemah, jarak di antara mereka langsung bertambah. Kecepatan tidak bisa dipatahkan. Keraputi itu cukup kuat, dan sekarang, ia cukup cepat. Itu bisa digambarkan sebagai Tyrannosaurus. Setidaknya untuk saat ini, itu pasti setingkat dengan Tyrannosaurus. Hanya satu Keraputi yang cukup untuk membuat pihak lain menjadi menyedihkan. Selain itu, masih ada Kincuan dan bayi naga yang mengganggu. Bayi naga tidak lebih lemah dari Keraputi. Dalam beberapa aspek, mereka bahkan lebih kuat. Raja Iblis dan Kincuan tidak banyak bergerak. Namun, mereka tampaknya memiliki kendali atas situasi dan bahkan berada di atas angin. Satu Keraputi Raksasa, beberapa binatang buas, dan bayi naga, selain melemah dan menguatnya Kincuan, juga pohon anggur naga emas. Dari sepuluh orang di sisi lain, tiga sudah meninggal. Orang-orang yang tersisa juga dalam keadaan menyesal. Kali ini, itu masih merupakan serangan psikologis. Dia membunuh satu lawan satu, menyebabkan hati pihak lain menjadi dingin. Awalnya, pembunuhan Raja Racun oleh Kincuan telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Sekarang, penampilan binatang iblis benar-benar memperkuat ketakutan mereka. Tapi itu belum semuanya. Saat Keraputi Raksasa muncul, ia melepaskan rentetan serangan dan membunuh seseorang. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi pihak lain sudah ketakutan. Akibat dari hal ini adalah moral pihak lain akan menjadi tidak stabil, dan pikiran mereka akan kacau balau. Kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Mereka adalah sekelompok lebih dari 10 orang. Kekuatan tempur setiap orang akan melemah, dan kepengecutan mereka akan semakin berkurang. Oleh karena itu, bahkan jika formasi mereka tidak melemah, mereka tidak akan mampu menampilkan 80% dari kekuatan biasanya. Dengan tambahan pelemahan, paling banyak mereka bisa menampilkan setengah dari kekuatan biasanya. Pertempuran itu butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi itu sebenarnya terjadi dalam sekejap. Orang-orang ini datang untuk membunuh Kincuan. Mereka bisa datang, tapi mereka tidak bisa pergi. Hanya dengan membunuh Kincuan dan menunggunya menggunakan teknik abadi untuk berteleportasi, akan lebih mudah untuk memecahkan formasi susunan dari dalam. Sekarang, orang-orang ini seperti kura-kura di dalam toples. Semakin banyak orang yang jatuh. Pada saat ini, anggota lain dari Istana Sagesekte Iblis juga tiba. Pertempuran telah berakhir. Secara alami, setiap orang yang masuk telah mati dalam pertempuran. Namun tidak lama setelah pertarungan berakhir, formasi susunan tersebut kembali berguncang. Kincuan tertawa dingin sambil menatap lokasi tertentu. Kali ini, lima lelaki tua muncul, semuanya mengenakan jubah yang ditutupi pola rahasia. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka berubah. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka merasa dapat dengan mudah mengendalikan situasi dengan lebih dari sepuluh orang. Tapi sekarang, lebih dari sepuluh orang tergeletak di tanah. Tubuh mereka masih hangat. Kincuan berkata bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan siapapun yang berpartisipasi dalam masalah ini. Karena pihak lain datang untuk membunuhnya, tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini pantas mati. Karena mereka memilih jalan ini, mereka harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu, beberapa master formasi susunan ini mengikuti jejak sepuluh orang sebelum mereka dan meninggal di sini. Pihak lain tidak tahu bahwa orang yang mereka kirim sudah mati. Saat ini, mereka masih menunggu kabar, kabar baik. Langit akan cerah, tapi masih belum ada gerakan. Ini membuat mereka sangat gugup. Mereka hanya tidak ingin memikirkan yang terburuk. Sebenarnya, mereka sepertinya merasakan sesuatu. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan istana Sagesekte Iblis dan tidak bisa membunuh Kincuan, mereka harus mati. Tapi sekarang, mereka merasa bahwa mereka benar-benar tidak bisa menjatuhkannya. Dua sekte besar tidak bisa menjatuhkan istana Sagesekte Iblis. Ini membutakan mata banyak orang. Itu juga membuat semua orang melihat keberadaan menakutkan dari formasi susunan. Kota yang sepi ini terletak di sana tetapi sangat kuat. Itu benar-benar tak tertembus. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan istana Sagesekte Iblis, Sekte Suci Harimau Putih dan Sekte Surgawi Naga Hijau secara alami tidak akan melepaskannya. Mereka telah memikirkan tindakan balasan dan jika mereka tidak bisa, mereka akan meminta bantuan. Tetapi kepada siapa mereka dapat meminta bantuan di bidang ini? Mereka bisa masuk sekarang tapi setelah masuk, mereka tidak bisa membunuh siapapun. Sebaliknya, mereka dibunuh. Siapa yang berani masuk? Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Semua orang berdiskusi. Selusin orang yang pergi sebelumnya sangat kuat. Biasanya, tidak akan terlalu berlebihan untuk membunuh keberadaan seperti istana Sagesekte Iblis. Namun pada akhirnya justru sebaliknya. Sekarang, mereka memikirkan siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa menghancurkan pihak lain dan menghancurkan mereka dari dalam. Pada akhirnya, semua orang melihat orang dari Sekte Surgawi Naga Hijau. Orang Naga Hijau. Ini adalah pria paruh baya. Dia terlihat sedikit lebih muda, tetapi dia tidak bisa dianggap sebagai pemuda. Separuh wajahnya ditutupi sisik hijau, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau. Dia adalah keturunan langsung dari Sekte Surgawi Naga Hijau dan pemimpin Sekte berikutnya. Dia memiliki garis darah Naga Hijau. Murid itu mendirikan Sekte Surgawi Naga Hijau dan memperoleh setetes darah Naga Hijau sehingga akan ada keturunan dengan garis darah Naga Hijau. Setelah bertahun-tahun warisan, ada beberapa di antaranya, tetapi semuanya terlalu kurus. Orang Azurai Dragon ini dapat dikatakan memiliki garis darah Azurai Dragon yang sangat murni, dan seluruh tubuhnya tertutup sisik yang kebal terhadap pedang dan tombak. Hanya kemaluannya, isi perutnya, dan separuh wajahnya yang tidak dilindungi oleh sisik. Tidak hanya itu, orang Naga Hijau juga memiliki binatang garis keturunan, binatang Naga Hijau. Bagi yang lain, itu tampak seperti naga sungguhan tetapi garis keturunannya tidak murni. Tapi itu pasti keberadaan yang sangat kuat di antara sub naga. Sekarang, semua orang merasa bahwa orang Naga Hijau dapat melakukannya. Pemimpin Sekte Surgawi Naga Hijau tidak ingin dia masuk. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Tetapi dalam situasi saat ini, jika dia tidak melepaskannya, itu akan sangat memalukan. Orang lain masuk dan banyak orang meninggal. Hanya karena dia adalah putranya, dia tidak bisa masuk. Saat dia ragu-ragu, orang Naga Hijau berkata, aku akan masuk tetapi aku perlu beberapa orang untuk pergi bersamaku. Pemimpin Sekte Surgawi Naga Hijau tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun dan berkata dengan tegas, tentu saja. Orang Naga, kamu ingin pergi dengan siapa? Satu Raja Racun, dua Raja Racun, dan bintang langit harimau putih. Orang Naga Hijau berkata dengan tenang. 1769. Ekspresi White Tiger Heavenly Star berubah jelek ketika dia disebutkan. Dia secara alami tidak ingin masuk. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin dia bisa keluar setelah masuk? Ketika Azure Dragon ditunjukkan dan harus masuk, White Tiger Heavenly Star merasa sedikit beruntung. Tapi ketika Azure Dragon berkata dia ingin mencari beberapa orang untuk masuk, dia tahu dia dalam masalah. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia tidak bisa menolak. Menemukan Raja Racun tidaklah sulit. Poison Lord lainnya sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Poison Lord yang telah dibunuh oleh Kincuan. Mereka berasal dari Sekte yang sama. Lagi pula, untuk bisa mencapai ranah Raja Racun, seseorang harus berasal dari Sekte terkenal. Oleh karena itu, undangan ini adalah salah satu yang tidak dapat ditolak oleh Poison Lord. Adapun dua Master Racun terhormat lainnya, mereka juga tidak berani menolaknya. Kelima orang itu berkumpul tetapi tidak segera masuk. Mereka masih harus mendiskusikan detailnya. Kelompok Kincuan juga tidak mudah karena mereka tahu pasti akan lebih berbahaya selanjutnya. Tetapi mereka tidak punya pilihan dan hanya bisa menghadapinya. Inisiatif ada di tangan orang lain. Selain itu, ini bukan yang paling berbahaya. Lagi pula, ada lima Sekte Racun di belakang mereka. Kincuan tidak mengaku kalah. Sekte lima Racun kuat tetapi selalu ada jalan keluar. Dia percaya bahwa mereka akan menemukan jalan keluar. Sebenarnya, tidak ada yang optimis bahwa Demon Seksein Hall dapat dipertahankan, tetapi mereka tetap harus bertahan. Sore hari, formasi beriak lagi. Kincuan tahu bahwa orang-orang akan datang. Kali ini, semua orang ada di sini, jadi dia bersiap untuk pertempuran besar. Kali ini, hanya lima orang yang datang. Namun, begitu kelima orang ini muncul, mereka dikelilingi kabut hijau samar yang tersebar ke segala arah. Racun. Racun mematikan. Kincuan sudah siap. Kemampuan pemurnian formasi lima elemen Buddha suci memblokir penyebaran racun. Mata Dewa Emas Kincuan dapat melihat salah satu pria itu. Raja Racun lainnya. Ada dua Raja Racun di daerah ini. Dia telah membunuh satu sebelumnya dan sekarang ada yang lain. Melawan Raja Racun, Kincuan memiliki pengalaman. Terakhir kali, dia telah membunuh mereka secara instan, jadi kali ini, Kincuan bersiap untuk membuka celah. Namun, banyak orang tahu bahwa Kincuan telah membunuh Raja Racun terakhir kali. Oleh karena itu, kali ini, Poison Lord pasti datang dengan rencana yang sangat mudah. Kali ini, pihak lain mengambil langkah pertama begitu mereka masuk. Tidak hanya penguasa racun yang bergerak, dua master racun terhormat lainnya juga bergerak. Selanjutnya, gerakan mereka adalah racun yang paling mematikan. Kincuan ingin berurusan dengan Raja Racun secara langsung, tetapi dia melihat dua pria parubaya. Salah satunya tertutup sisik hijau. Pada saat ini, sosok pria itu tiba-tiba membengkak. Dengan raungan, dia berubah menjadi binatang raksasa yang diselimuti sisik hijau. Itu sama dengan naga banjir hijau. Mengaum. Bukan hanya itu, tapi binatang hijau raksasa yang tampak hampir identik muncul di sampingnya. Hem. Garis darah naga. Mengaum. Pria lainnya meraung marah dan berubah menjadi harimau putih salju yang besar. Auranya mengamuk, dan pasir serta batu di sekitarnya berterbangan kemana-mana. Garis keturunan macan putih. Kincuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada dua keberadaan seperti itu di antara musuh. Kali ini, pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak memberi kincuan dan yang lainnya kapan saja. Untungnya, kincuan sudah siap. Mengaum. Kera putih yang mengaum. Ada juga beberapa binatang buas dan bayi naga. Namun, target utama pihak lain masih kincuan. Mereka ingin membunuh kincuan, dan kincuan adalah target utama mereka. Mereka sudah yakin bahwa selama mereka membunuh kincuan, semuanya akan terselesaikan. Kincuan langsung melemahkan orang yang sedang bergegas. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan golden dragon fin. Transformasi putra surga. Dengan raungan naga, naga dewa emas berputar keluar. Itu sangat mengejutkan. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah saat itu menuju ke arah orang naga hijau itu. Kincuan memiliki kekuatan naga ilahi. Aura naga suci, terutama yang memiliki garis keturunan ras naga, bisa dirasakan lebih jelas lagi. Oleh karena itu, mereka langsung terpana oleh kincuan. Cambuk ekor naga ilahi. Namun, kincuan hanya mengandalkan auranya. Lagi pula, ranah kultifasinya jauh lebih rendah daripada milik pihak lain. Perbedaan satu ranah kultifasi utama terlalu besar. Bahkan jika pihak lain melemah dan dia menguat, dia tidak bisa menebusnya. Namun, dia bisa sangat mengurangi jarak di antara mereka. Dalam pertukaran ini, kincuan menemukan bahwa dia benar-benar bisa melakukan perlawanan. Namun, pihak lain maju bersama. Mereka tidak hanya mengandalkan orang naga hijau dan bintang langit harimau putih tetapi juga tiga pejuang racun terkuat di daerah ini. Untungnya, kincuan sudah siap. Dia memiliki liontin giyok penawar, pil penawar, dan formasi penawar. Tidak peduli seberapa beracunnya racun itu, dia akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Selama dia bisa mengulur waktu, pihak kincuan pasti akan menang pada akhirnya. Xiao Chen masih memiliki kepercayaan diri ini. Paling tidak, dia tak terkalahkan. Bang! Pertahanan orang naga hijau ini sangat kuat. Adapun macan putih itu, ia bergerak seperti angin, sangat tajam. Ketajamannya menyaingi binatang harta karun. Selain itu, itu adalah Star Venerate. Tingkat kengerian ini tidak perlu dikatakan lagi. Ini adalah orang dengan kekuatan binatang harta Star Venerate. Namun, otaknya lebih baik daripada harta karun. Tidak heran dia bisa menjadi begitu kuat, menjadi masa depan gereja suci harimau putih. Orang naga hijau dan bintang surgawi harimau putih berlawanan. Orang naga hijau memiliki ketahanan yang mengerikan dari binatang harta karun dan daya tahan yang kuat. Dalam pertempuran berlarut-larut, perlawanannya adalah yang terbaik. Selanjutnya, dia memiliki Azure Dragon Beast. Ini juga Star Venerate, binatang harta karun yang relatif lebih lemah. Tidak peduli seberapa lemahnya itu, itu masih merupakan harta karun. Oleh karena itu, kecakapan tempur Azure Dragon Beast ini tidak bisa diremehkan. Ini adalah inferior Dragon Beast terkuat dengan potensi terbesar. Pertempuran ini sangat intens. Tubuh kincuan lebih kuat dari tubuh naga hijau. Karenanya, dia bisa menahan serangan pihak lain. Titik terobosannya masih untuk membunuh Poison Lord dan yang lainnya. Setelah itu, dia akan membunuh White Tiger Heavenly Star dan orang Green Dragon. Saat ini, Raja Racun tidak peduli tentang hal lain. Dia fokus menggunakan racun, terutama teknik racunnya. Beberapa racun membutuhkan teknik racun untuk mengatalisasi, jadi Raja Racun sangat sibuk. Secara alami, kincuan tidak akan membiarkan Poison Lord berhasil. Oleh karena itu, tiga binatang iblis dibebankan. Bayi naga, binatang macan tutul naga, dan Martin Giyok Salju bermata tiga. Snow Eye Snow jadi Martin seputih salju sangat indah. Namun, mata ketiganya adalah mata neraka, juga dikenal sebagai mata reinkarnasi. Suwa! Kincuan sudah memiliki pengalaman membunuh Raja Racun. Karena itu, dia bersiap. Kriai Snow jadi Martin segera membuka mata ketiganya dan bertemu dengan tatapan Poison Lord. Kali ini, ekspresi Poison Lord berubah, dan dia langsung terpana. Adapun bayi naga, ia sudah mulai bergerak. Sementara Poison Lord terganggu, itu sudah tiba. Cakarnya yang tajam menebas leher Poison Lord. Namun, Raja Racun bereaksi dengan cepat. Dia memulihkan akalnya dan bersiap untuk menghindar. Bayi naga itu cepat, tapi Poison Lord masih memiliki kemampuan untuk mengelak. Namun, pada saat ini, seekor naga melonjak dari tubuh Raja Racun, dan tubuhnya menegang. Pa! Cakar bayi naga yang tidak bisa dihancurkan menebas leher Poison Lord. Namun, sebuah lingkaran cahaya berkedip dan menjatuhkan bayi naga itu. Pada saat ini, Kincuan bergerak. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak kalah dengan binatang berharga itu. Sembilan Langkah Menentang Surga 1770 Sembilan Langkah Menentang Surga Setiap langkah menentang surga dan dia dengan mudah menghindari pengejaran makhluk naga hijau dan bintang langit hari mau putih. Langkah ketujuh Sebagian dunia mulai hancur seolah-olah akan runtuh kapan saja. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tetapi pada saat ini, Kincuan mengambil langkah lain. Langkah kedelapan Langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pada saat ini, suasana hati semua orang suram, seolah-olah mereka telah kehilangan semua tanda kehidupan. Dan pada saat ini, Kincuan bergerak. Serangan Suci Piak Tubuh Poison Lord dipenuhi dengan teknik racun. Di mata serangan suci, ini jahat. Serangan Kincuan terhadap kejahatan bisa diperkuat berkali-kali. Ini juga mengapa Kincuan harus menggunakan jurus ini pada Poison Lord. Saat jurus ini mendarat di Poison Lord, rasanya seperti pisau kayu memotong tahu. Kekuatannya sangat kuat. Uh! Serangan ini sepertinya menyebabkan Poison Lord meledak. Bunyi gedebuk itu sepertinya telah menghilang. Bayi naga dan naga macan tutul mengikuti dengan kombo lain. Kali ini, dia tidak begitu beruntung. Sepertinya dia tidak memiliki item penyelamat nyawa, atau lebih tepatnya, dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam waktu singkat. Begitu saja, nyawanya diambil oleh bayi naga. Kematian Poison Lord merupakan pukulan besar bagi pihak lain. Lagi pula, dengan Poison Lord di sekitarnya, racunnya yang kuat bisa mengendalikan banyak orang. Tapi sekarang, dia sudah mati begitu saja, dan dalam satu gerakan. Itu persis sama dengan kematian Poison Lord terakhir kali. Faktanya, itu persis sama. Dua Poison Lord lainnya pucat. Mereka tidak bisa lagi melihat harapan. Melihat bagaimana Poison Lord terbunuh dengan begitu mudah, mereka berdua kehilangan keinginan untuk bertarung. Pertempuran antara makhluk naga hijau dan bintang langit harimau putih benar-benar kuat. Tapi sayang sekali mereka bertemu Kincuan dan sangat lemah. Terutama dalam hal kecepatan, mereka tidak memiliki keunggulan. Uh! Seorang Raja Racun meninggal. Kincuan meluangkan waktu untuk bekerja sama dengan binatang buas untuk membunuh Raja Racun. Serangan Kincuan terlalu kuat untuk Master Racun yang terhormat. Aura benar, kekuatan Buddha, dan kekuatan naga ilahi semuanya sangat ampuh melawan kejahatan. Ini juga mengapa Kincuan dapat melukai parah Master Racun yang terhormat dengan satu serangan. Jika Kincuan sedikit lebih kuat, dia bisa langsung membunuh Master Racun yang terhormat. Bagi orang lain, Raja Racun adalah keberadaan iblis, tapi di dunia ini, akan selalu ada orang yang bisa menahanmu. Itu hanya masalah berapa banyak. Kincuan bisa menahan pengguna racun. Bagi mereka yang mengembangkan seni racun, semakin kuat racunnya, semakin kuat Kincuan dapat menahan mereka. Hanya Master Racun terhormat yang tersisa. Secara alami, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dari lima orang yang masuk, hanya dua yang tersisa. Orang Azurade Dragon dan Bintang Langit Harimau Putih. Secara alami, mereka berdua berada di bawah tekanan besar. Mereka bahkan kehilangan semua harapan karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain dalam pertempuran ini. Pihak lain memiliki kemampuan melemahkan yang mengerikan. Sasaran White Tiger Heavenly Star adalah ketajaman dan kecepatan, dan itulah mengapa itu sangat menakutkan. Tapi sekarang, itu telah kehilangan kecepatannya, dan kecepatannya telah berkurang setengahnya. Meski masih sangat cepat, ia tidak bisa lagi melepaskan kekuatannya. Pertarungan berlanjut, tetapi orang Azurade Dragon dan Bintang Langit Harimau Putih merasa bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Siapa sebenarnya Kincuan ini? Dia adalah seorang yang mulia, tetapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Ada juga binatang iblis itu. Sebenarnya ada tiga binatang harta karun, dan bahkan ada hal kecil yang bahkan lebih mengerikan daripada binatang harta karun. Ada juga beberapa orang yang sangat kuat, semuanya Star Venerates. Selain itu, ada juga Sabel Seputih Salju. Hanya satu pandangan mata itu membuat tubuh seseorang menggigil. Apa itu tadi? Namun, Kincuan juga sangat cemas. Kemampuan orang Azurade Dragon ini untuk menerima serangan terlalu kuat, dan kekuatannya juga ada. Tanpa diduga, pihaknya tidak bisa menjatuhkannya. Bintang surgawi Harimau Putih itu juga memiliki beberapa metode khusus, dan dia dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan setiap saat. Mereka sudah bertarung selama 30 menit, dan masih belum ada pemenang. Kami tidak bisa membunuhmu, dan kamu tidak bisa membunuh kami. Lepaskan kami, kata orang Azurade Dragon saat ini. Apakah menurutmu ada hal yang begitu bagus? Selain itu, aku memiliki formasi di sini. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menjebakmu sampai mati. Kincuan tersenyum. Tidak ada gunanya. Kami tidak bisa menjatuhkanmu. Sekolah abadi Azurade Dragon dan gereja suci Harimau Putih telah mundur. Kuil suci sekte iblis akan ditutupi dengan racun oleh lima sekte racun. Kalian semua akan mati. Sekarang juga, satu-satunya harapanmu adalah pergi. Kata orang Azurade Dragon. Apakah lima sekte racun akan meracuni sekolah abadi Azurade Dragon dan gereja suci Harimau Putih sampai mati? Kincuan bertanya. Tidak, sekte lima racun tidak memiliki racun yang begitu kuat. Daerah ini sangat luas, dan bahkan jika mereka memiliki racun yang begitu kuat, mereka tidak akan begitu gila. Jadi, hal yang paling mungkin mereka lakukan adalah menggunakan racun untuk memusnahkan istana suci sekte iblis, kata Azurade Dragon Man. Kalau begitu, bukankah lebih baik bagimu untuk tinggal dan menemani kami? Kincuan tersenyum. Saya katakan, mengapa Anda tidak memikirkannya? Apa untungnya bagimu jika aku mati? Selain itu, jika Anda mundur, selama Anda melarikan diri ke kekuatan lawan dari lima sekte racun, Anda akan baik-baik saja. Tidak perlu menunggu kematian di sini. Pohon akan mati saat bergerak, tetapi manusia akan hidup saat bergerak. Orang Azurade Dragon berkata dengan cemberut. Saya mengatakan bahwa siapapun yang berpartisipasi dalam masalah ini tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Ubah? Ubah, apakah kamu mengerti? Orang Azurade Dragon berkata dengan marah. Saya tidak mengerti. Kincuan berkata dengan sangat lugas. Orang Azurade Dragon hampir tersedak sampai mati. Melihat sikap keras kepala Kincuan, dia juga sangat marah. Namun, dia tidak bisa membunuh Kincuan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya sekarang, Kincuan masih muda. Bukankah ada pepatah? Jangan menggertak yang muda karena miskin. Dalam beberapa tahun, pemuda ini pasti akan meninggalkannya dalam debu. Saat itu, jika dia ingin membunuhnya, semudah membalikkan tangannya. Jadi, saat ini, dia harus membiarkannya tenang dan membuang ide ini. Selama dia bisa keluar, dia akan segera meninggalkan tempat ini dan pergi ke kubu lawan dari lima sekte racun. Dia tidak terlalu khawatir tentang sekte, tetapi dia khawatir tentang orang seperti ini. Dia bisa mengejarmu sampai ke ujung bumi, dan sekte itu akan memiliki banyak perhitungan. Jika dia gagal membunuhmu, dia akan menghadapi balas dendam gila. Katakan saja, kami tidak punya pilihan selain datang ke sini. Bagaimana kamu bisa membiarkan kami pergi? Aku bisa menyetujui persyaratanmu, selama aku bisa melakukannya. Kata orang Azure Dragon. Aku ingin beberapa teknik abadi Azure Dragon Immortal Sekte. Kata Kincuan. Ini mengejutkan orang Azure Dragon. Ini adalah hal-hal dari sekte. Meskipun dia adalah sekte-sekte Azure Dragon Immortal Sekte di masa depan, melakukan ini bukanlah sesuatu yang harus dia lakukan. Itu tidak akan ditoleransi oleh sekte. Kamu masih tidak bisa melepaskannya ketika kamu akan mati. Kata Kincuan dengan senyum dingin. Orang Azure Dragon mengertakkan gigi dan mengeluarkan dua buklet dan melemparkannya ke Kincuan. Aku hanya punya dua ini. Kincuan bahkan tidak melihat mereka dan hanya menyimpannya. Apakah kamu tidak takut aku berbohong padamu? Orang Azure Dragon berkata dengan heran. Jika kamu berbohong padaku, aku bisa mengejarmu sampai ke ujung bumi. Aku memiliki teknik pencarian naga. Jika aku menemukanmu, kamu tidak akan bisa lari. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih.